Kita bahas soal neurologi yang mungkin muncul ya di UKMPPD MCQCBT Ditanyanya diagnosis Jadi perempuan 20 tahun 26 tahun Menjadi kepala hebatnya data GRS Sejak satu hari sebelumnya Berdenyut Sisi kiri Muntah Disertai muntah dan silau Pasien mengatakan ia tidak dapat beraktivitas Bila sedang nyari Ada mual muntah ada dan berkurang Jika istirahat tempat gelap Sudah 3-4 kali per bulan sejak satu tahun yang lalu Dan hilang timbul Ibu ada keluhan yang sama Hasil pemeriksaan neurologis dalam bahasa normal Jadi Diagnosisnya adalah migren tanpa aura Jadi harus dibedakan Aura itu tidak sama dengan silau Silau itu gejala migren Jadi aura itu muncul sebelum nyari kepala Seperti bedenging Bedenging melihat kilat Sementara kalau kluster hidik Itu injeksi konjunktiva Keywordnya Berdenyut Lokasi berpindah-pindah Mual muntah Berkurang jika istirahat Nah tata laksana untuk Niri kepala ini Ingat saja Stati Sahnya itu sumat triptan Untuk aura Migren Migren dengan aura Kalau T I nya itu Tanpa aura Jadi ergotamin I nya Atau memonix lain itu Tami VC Jadi mas-mas Jadi Tami nya itu Tension Headache Untuk diberikan Amitreptilin Lalu VC nya itu Verapamil diberikan Untuk kluster hidik Lalu migren Diberikan asam valproat Kemudian Ditanyanya Ini diagnosis Diagnosis Jadi Mudah ngantuk Mudah ngantuk Cepat lelah Sejak satu minggu lalu Tertama pada sore hari Mata terasa sangat lelah Di sore dan malam Juga ada lebih Lemas Lemas tangan Dan kaki Dilakukan tes Melihat ke atas Dan lama-kelamaan Pasien menjadi Ptosis Nah Melihat ke atas Ptosis Jadi ini Dalam Biastenia grafis Biastenia grafis Ini Karena ptosis itu Tidak bisa buka mata Dan ini Tesnya ini Namanya Wartenberg Jadi Tes Selain Wartenberg Untuk Biastenia ini Ada Tes Tensilon Hidroporneum Jadi ini Menyerang otot Voluntary Mastenia grafis Ini Dama fluktuatif Ini penyebabnya Adalah Auto Antibody Di reseptor Acetylcholine Kalau Mialitis Acetylcholine Radang pada Selaput Dari Mialin Kemudian Lucid Translursa Mialum Ya Sebenarnya Satu diagnosis Dengan Mialitis Acetylcholine Cuman bisa saja Kronik Untuk yang B Kalau Sindrom Bronskort Ini pada Trauma Medula Spinalis Kalau Sindrom Guilbar Biasanya Didahului Dengan Infeksi Terapi Nyeri Pasien Nyerinya Ini Kepala Hebat Sejak Satu hari Yang lalu Sehingga Tidak Bisa Bekerja Ada Muntah Dan Silau Juga Sake Vinyatnya Sama Nomor Satu Tadi Jadi Karena Migrant Tanpa Aura Ini Kita Berikan Ergotamin Sumatriptanus Awalnya Omeprasil Ini AI Tidak Digunakan Untuk Nyari Kepala Oxygen Murni Ini Pada Cluster Tramadol Antinyari Opioid Amitriptilin Untuk Yang Tipe Tension Nah Ini Ditanyanya Diagnosis Jadi Pasien Laki-laki 20 tahun KLL Tidak Sadarkan Diri Menabrak Pohon Tanpa Helm Jatuh Ke arah Kanan Mekanisme Of Traumanya Kemudian Menjadi Kepala Hebat Sempat Muntah Ada Peningkatan TIK Tapi Masih Sadar Saat Di Perjalanan Nah Saat Di Pemvis Ini GCS E3 M5 V2 Tekanan Dari Sedikit Naik Hatred Bradycardi Sudah RR Sudah Brady Kemudian Pupil Anisocor 3 Per 5 City Scan Tanpa Kontras Seperti Pada Gambar Ada Lesi Hiperdense Hiperdense Berbentuk Seperti Crescent Sudah 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 Subdural Subdural Perjalanan Subdural Subdural Biasanya 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 Terjadi Ini ditanya Diagnosis Mulut Mencong Kanan Jadi kita Kamu mencong Ini bisa Stroke Bisa Belpalsi Sejak 2 Dari Mata Kanan Juga Tidak Dapat Menutup Dahi Tidak Groot Yang Kanan Kesemutan Kanan Baal Tidak Berarti Stroke Bisa Disingkirkan Ada Memilang Timbul Sejak 3 Yang Lalu Tunjuk Infeksi Di Pertegas Tidak Dari Trauma TTV Dalam Batas Normal Berarti CVD Merejik Bisa Disingkirkan Ya Pada Pemvis Ini Deparse Nervus 7 Dice Traverifer Jadi Bals Palsi Ya Kalau Mencong Mencong Kesehat Ipsilatral Balsi Balsi Perifer Kalau Stroke Sample Itu Hanya Satu Bagian Ya Ditanyanya Diagnosis Perempuan 53 Tahun Nyari Leher Menjalar Ke Bahu Dan Tangan Bisa Menggenggam Saja Tapi Agak Lemah Nah Kerjanya Berdagang Jadi Ini Termasuk Cervical Root Sindrome Ya Ini Ditanya Nama Pemeriksaan Pada Pasien Nyari Punggung Bawah Menjalar Sampai Kaki Kanan Rok Traum Di Sanggal Kaku Punggung Bawah Sudah Berobat Dibili Penyari Obat Penyari Vitamin Tidak Ada Perbaikan Tempis Tempis Ditekan Vena Juga Lari Satu Menit Lalu Mengejan Pasien Ini Nafs Ziger Test Oke Ini ditanya Selanjutnya Diagnosis Bicara Velo Satu Jam Yang Lalu Tiba Tiba Onset Ada Juga Keluannya Lemah Baal Sisi Kiri Cadel Diplopia Pandangan Ganda Nyari Kepala Kemudian DM Dan Hipertensi Dan Tidak Terkontrol Komorbid Penunjang Ke arah Stroke Penunjang Tekanan Darah Naik 150 Per 100 Status Neuro Tidak Mampu Gerakan Mata Ke arah Medial Atas Dan Bawah Ada Parisi Nervus Tiga Kemudian Hemiparesis Sinistra Dan Parisi Nervus Setuju Sentral Sinistra Rafa Fisiologis Naik Estrometus Kiri Kanannya Normal Babinski Ke Kanan Kiri Positif Kanan Negatif Jadi ini Termasuk Stroke Sistem Vertebo Basilar Kanan Jadi Parisi Nervus Nervus Tiga Kanan Motorik Dua Hanya Geser Stroke Karotis Hemihipestesi Kontralateral Stroke Stroke Vertebo Basilar Hemiparesis Atau Hipostesi Alternan Lusi otak Selalu Kontralateral Motorik Ini ditanya Mekanisme Mekanisme Yang mendasari Kerusakan Jaringan Otak Ini Lemah Sisi Kiri Tubuh Semakin Memberat Tidak Bisa Berjalan Sejak 6 Malang Lalu Tidak Pasien Sulit Bicara Sejak Satu Jam Sebelumnya Minum Obat Batuk 6 Bulan Tapi Tidak Tuntas Ini Kemungkinan Ketibi Jadi TB Bisa Meningitis Atau Encephalitis Jadi Kita Arsingkirkan Dari Pempis Pempis Ini Tekanan Darah 80 Per 40 Rendah Beradik Cardi Beradik Nu Sudah Status Neuronya Hemiparesis Sinistra Oajasimetris Pupil Isokor Lefeb Babinski Ekstremitas Kiri Positif Fisiologis Kiri Meningkat Meningkat City Scan Hipodana Multiple Tepi Hyperden Ring Enhancement Bentuk Bulat Batas Tegas Lobus Variatal Hemisfer Kanan Ini Termasuk Encephalitis TB Kemungkinan Jadi Penyebabnya Infeksi Mycobacterium Hasil Fungsi Lumbar Cari Keyword Klinis Ada Mastoiditis Jadi Kemungkinan Enceph Mening Sepul Lenta Bakterial Jadi Kalau Mening Itu Sepuluh Bakteri Harus Ada Peningkatan Protein Penurunan Glukosa Dan Peningkatan Neutrophil Kalau Keyword Untuk Disosiasi Fungsi Lumbar Disosiasi Situ Albumin Itu Pada GPS Pada Krom Itu Pada TB Ingat Limposid Meningkat Pada Infeksi Virus Kalau Neutrophil Meningkat Pada Infeksi Bakteri Ini Ditanya Diagnosis Buru Angkut Koper Ini Nyeri Pinggang Klinis Bersama Jika Pinggang Berputar Bungku Kemudian Pernihan Fisik Ada Spasme Otot Paraspinal Kanan Lasek Negatif Jadi Non Specific Nyeri Punggung Bawahnya Ini Kembali Ditanya Diagnosis Lemah Kedua Tungkai Kemudian Baal Kesemutan Ada Ini Menjahlar Tungkai Kanan Atas Ada Riwayat Demam Dan Batuk Ttp Dbn GCS 15 Paraparasis Hemip Lagi Ya Kemudian ada Stoking Gloves Ini keyword Untuk GPS Ini Tanya Antibiotic Tidak Buka Buka Mulut Riwayat Kena Luka Kotor Jadi Titanus Metrol Dazol Penunjang Diagnosis Tidak Sadarkan Diri 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 Kepala Sangat Hebat Ada Muntah Klinis Dari Ttv 110 90 Ya Ini Babinski Positif Bilateral Adalah Cyberdense Jadi Perdaraannya Perdaraan Intracerebal Harus Dipungsi Lumpal Untuk Singkirkan Diri Sebenarnya Diri Dengan SAH Apakah SAH Atau Intracerebral Jadi Kalau Di SAH Itu Akan Ada Peningkatan Darah Di Positif Sirebal Karena Ada Bagian Dari Selaput Selaput Meningen Ini Ditanyanya Neurotransmitter Yang Terganggu Sehingga Dikasih Obat Apa Ada Tremor Usia 68 Tahun Barat Geriatri Hampir Dikatakan Penuaan Rewid Berobat Kemudian Ada Coquille Phenomenum Gerakan Halus Lombat Berarti Ini Parkinson Diberakan Levodopa Dan Carbidopa Kalau THP Itu Untuk Extrapidamidal Pada Perapi Antisikotik Ingat Saja Parkinson Trap Tremor Registritas Akitesia Dan Postural Instability Akinesia Atau Bradikinesia Lampat Ini Ini Tanya Lagi Diagnosis Kembali Ini Berat Saat Melangkah Sulit Angkat Lengan Bisa Digeser Saja Bicara Sulit Nyari Kepala Tidak Diketahui Hipodens Frontotemporal Kiri Nah Ini Jadi Stroke Aterotrom Butik Karotis Kiri Dan Afasia Ingat Ingat Karotis Hemi Hipostesi Kontrolateral Vertiboperasi Layar Itu Hemi Hipostesi Alternan Lesi Otak Selalu Kontrolateral Motorik Nah Ini Kembali Ditanya Diagnosis Jadi Perempuan Pegawai Fabrik Nyari Kepala Hebat Berdenyut Sisi Kiri Kurang Lebih 5 Jam Ada Muntah Dan Silau Kemudian Berkurang Jika Beristirah Di Tempat Gelap Ini Klinis Untuk Tadi Migren Tanpa Aura Hati Kalau Dia Hanya Silau Tapi Kalau Di Soal Kita Ini Karena Ada Berkurang Dia Sering Ada Muntah Terasa Terganggu Dengan Bising Suara Ini Jadi Ada Aura Aura Pendengaran Ya Ya Nah Ini Kembali Tanya Diagnosis Ada Anak Satu Tahun Kejang Kaku Di Lengan Tungkai Kanan Kaku Mulut Ada Sudut Mulut Bergerak Gerak Pertama Kali Ya Kemudian Disangkal Rewat Infeksi Jadi Kejang Demam Disingkirkan Untuk Kasus Kasus Ini Disingkirkan Jadi Handsome Mendingal Juga Tidak Ada Berarti Dari Klinis Itu Kejang Partial Kompleks Nah Tanyanya Obat Ini Ada Kejang Kemudian Menoleh Ke Kiri Lengan Kanan Kaku Kurang Lebih Tiga Menit Saat Kejang Tidak Sadar Setelah Kejang Anak Sadar Kembali Pertama Kali Oleh Anak Berulang Satu Sampai Dua Kali Satu Sudah Berulang Bukan Pertama Kali Lempis DBN Tidak Ada Tandang Resum Mending L Berarti Bukan Mending Ngetis GDSDBN Lab Dapat Formal Jadi Ini Kecung Pada Anak Berikan Asam Val Proat Diagnosis Ditanya Diagnosis Tidak Bisa Bicara Jelas Mengerti Yang Dikatakan Orang Lain Tapi Sulit Untuk Bicara Adria Hipertensi Berarti Kemudian Ada Stroke Dibuktikan Tensi Hipertensi Amiparesis Kanan Jadi Ini Kengguannya Di Cortex Frontalis Ingat Diagnosis Topis Ini Di Avasia Broca Jadi Kalau Cortex Parietalis Itu Pada Avasia Wernic Dimana Dia Avasia Sensorik Kalau Jenis Avasia Lain Ada Transcortical Ulangi Perkataan Orang Lain Berkataan Terima kasih.